Saya tidak pernah akan perlawanan pengguna itu, jadi saya tidak mati, saya tidak mati. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugiyanti Iryani, meapresiasi perlawanan Pegi alias Perong saat konferensi pers di Polda, Jawa Barat. Nyanti menyatakan bahwa Pegi berusaha mengungkapkan kejujuran, perlawanan, dan pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah. Pegi bahkan terus membantah bahwa dirinya membunuh Fina dan Eki. Ia juga menegaskan semua ini adalah fitnah yang ditujukan pada dirinya. Nyanti mengatakan kini pihaknya berusaha berkomunikasi dengan tim untuk segera melakukan pera-peradilan. Dia juga akan membawa sejumlah saksi kunci yang mempastikan Pegi Setiawan ada di Bandung pada saat pembunuhan Fina yang terjadi pada Sabtu malam 27 Agustus 2016. Sugiyanti juga menyatakan bahwa ia semakin yakin untuk membela Pegi agar dapat bebas dari hukuman. Pertama-tama mengapresiasi ekspresi Pegi pada saat-saat terakhir. Dia ingin mengungkapkan dari hatinya yang terdalam tanpa disuruh ataupun dikondisikan oleh kuasa hukum karena memang kuasa hukum juga tidak diberitahu pada saat kemarin konferensi pers di Polda. Pegi begitu beraninya mengatakan bahwa saya bukan pembunuhnya. Saya juga sempat kaget atas keberanian Pegi dan saya semakin yakin bahwa Pegi bukan tertuduh atau tersangka dalam kasus pembunuhan Fina dan Egi dan saya semakin yakin ingin membela, membebaskan Pegi melalui pera-peradilan yang mungkin nanti akan kami dan tim bicarakan dan akan melakukan bedah perkara. Sebelumnya, tersangka Pegi Setiawan mengaku tidak membunuh Fina dan Egi. Saat di akhir konferensi pers, Pegi mengatakan kepada awak media bahwa dirinya bukan pembunuh Fina. Pegi bahkan menyatakan bahwa dirinya rila mati. Namun saat ingin menyatakan dengan jelas, Pegi langsung dibawa oleh petugas kepolisian dan tidak diizinkan untuk berbicara. Saya tidak pernah melakukan petugas kepolisian itu, saya tidak mati. Saya tidak mati. Saya tidak mati. Saya tidak mati. Saya tidak mati.